Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Selamat datang di channel IT Otodidak Pada video saya sebelumnya Saya sudah melakukan komparasi Pada dua buah emulator Android Yaitu antara Bluestack dengan MemuPlay Nah, pada kesempatan kali ini Saya juga ingin melakukan komparasi lagi Yaitu antara Bluestack dengan NoxPlayer Kedua emulator ini memang Hampir memiliki setting engine yang sama Dan performa untuk menjalankan aplikasi-aplikasi game Hampir sama juga Untuk hasil dari komparasi kedua emulator Android ini Silahkan teman-teman tonton video ini Dari awal sampai akhir Dan jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe Supaya saya lebih semangat dalam membuat video-video yang lain Jangan lupa pula teman-teman Untuk tekan loncengnya Supaya teman-teman mendapatkan info-info menarik Dari channel IT Otodidak Di install dari kedua software ini Agak sedikit berbeda Untuk Bluestack dengan besar file 511 MB Di install menggunakan metode net installer atau install star online Untuk NoxPlayer Di install menggunakan installer.exe Jadi teman-teman download setup.exe-nya pada website NoxPlayer Kemudian tinggal install Seperti biasa next, next, next Dan untuk besar dari file NoxPlayer Sekitar 380 MB Sebelum melakukan komparasi untuk kedua emulator ini Saya samakan setting engine-nya terlebih dahulu Kemudian Saya melakukan komparasi dengan menggunakan 5 game Yang sudah sering dimainkan oleh teman-teman semuanya Setting engine keduanya hampir mirip Teman-teman Menggunakan 2 CPU Core Menggunakan RAM 1500-1800 MB Kemudian Grafik mode langsung ter-default pada OpenGL Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!